Saudara sebuah sekolah menengah atas negeri di Kota Madiun mengajukan biaya operasional sebesar Rp695 juta ke wali murid melalui komite sekolah. Pihak sekolah menyebut terpaksa meminta sumbangan wali murid untuk biaya operasional sekolah yang tidak terakomodir oleh dana pos. Inilah surat berisi proposal pengajuan sumbangan kepada wali murid di SMA Negeri 5 Kota Madiun. Surat bertanggal 18 September 2023 tersebut berisi hasil rapat pleno komite dan orang tua siswa pada 16 September 2023. Dalam proposal tercantum permohonan dana kepada wali murid dengan nilai yang fantastis, yaitu lebih dari Rp695 juta. Selain ditanda tangani Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 5 Kota Madiun, proposal pengajuan dana partisipasi masyarakat tahun pelajaran 2023-2024 juga ditanda tangani Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Madiun. Saat dikonfirmasi, sang kepala sekolah menjelaskan kronologis munculnya proposal penggalangan dana dengan nilai mencapai Rp695 juta tersebut. Menurutnya pihak sekolah terpaksa menarik sumbangan sukarela kepada wali murid melalui komite sekolah. Karena biaya operasional sekolah dari pemerintah pusat maupun daerah tak mencukupi untuk meng-cover berbagai keperluan sekolah yang cukup tinggi. Jadi ada beberapa hal yang memang wajiban sekolah untuk menyampaikan program kerja sekolah selama satu tahun pelajaran ke depan. Jadi kami mendasari dari analisa pengembangan sekolah, kemudian rapor pendidikan, kemudian evaluasi diri sekolah, kemudian jaring aspirasi, baik di guru maupun seswa, dengan rapor tim pengembangan sekolah, kami memprogramkan beberapa kegiatan berdasarkan delapan SNP. Dari delapan SNP itu, ada beberapa kegiatan yang bisa dibiayai oleh BOS atau bisa juga dibiayai oleh BPUB. Dari analisa pengembangan sekolah dan rapor pendidikan itu, dan berdasarkan pergur 69 tahun 2019, bahwa di Kota Madiun biaya satuan pendidikan di Kota Madiun persiswa per tahun itu Rp2.700.000. Kemudian dari BOS Rp1.650.000, kemudian dari dana BPUB, sementara ini Provinsi Jawa Timur bisa membantu 6 bulan x Rp110.000 berdasarkan pergur itu. Pertanyaan ini saya sudah sampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan, Kata BIN, untuk menyampaikan kepada masing-masing kepala sekolah, dan kepada asosiasi dari murid di masing-masing sekolah. Jumlahnya sangat besar, BUS, hampir setengah miliar, BUS. Iya, pasti harus ada data, sehingga komentar saya, tapi semua yang masuk ke saya, itu saya teruskan ke Dinas Pendidikan, dan setelah itu ke Kajab DIN, untuk dapat penjelasan sedetail-detailnya, kawan-kawan ya. Saat ini SMA Negeri 5 Kota Madiun memiliki jumlah siswa mencapai 1.034 orang, dengan biaya operasional yang tidak tercover oleh pemerintah dipungut dari sumbangan wali murid. Peneliputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur SMA Negeri 5 Kota Madiun, Jawa Timur